Hai assalamualaikum welcome to my channel balik lagi bersama Flo jadi di video kali ini lo nggak ngebawain tutorial makeup tapi pengen nge-review nah sesuai dengan judulnya lo pengen nge-review ini jadi jangan lupa di like subscribe and comment ya kan Beb mau tahu gimana gimana jadi kemarin tuh kan udah one brand tutorial tapi biasanya kalau misalnya one brand tutorial Flo tuh selalu nge-review sebelumnya sebelum one brand itu Flo selalu nge-review satu-satu produknya ya kan karena eh karena jadi udah kemarin Wardah udah one brand duluan nah akhirnya Flo ya udah nge-reviewin satu-satu lagi produknya nah ini kan ada beberapa produk Wardah yang Flo agak kurang srek ya agak kurang suka termasuknya ini ini tuh Wardah eyebrow pencil yang brown yang kayak gini ini mungkin dari Wardah bukan Wardah yang eksklusif tapi yang biasa aja kali ya yang ini Wardah mungkin ngeluarin lagi yang eksklusifnya itu lo nggak tahu ya tapi ini pensil alisnya dia tuh ada dua warna jadi ini yang brown ada yang black sama yang brown ini Flo pilih yang brown ini harganya di dan eh di Indomaret sama di Danden itu harganya 30 ribuan kemarin tuh 37 ribu Flo beli jadi nggak usah ada yang nanya-nanya lagi di komen kalau misalnya ini harganya berapa ini kelebihannya kelebihannya yang lo suka ya pertama kelebihannya itu dia tuh kayak ada sikatnya gitu tuh ya kan ada sikatnya kedua dia tuh kalau warna coklat nggak begitu ini banget sebenarnya lo lebih suka warna hitam karena kalau misalnya warna coklat nggak tergantung dari tergantung dari apa kualitas produknya tersebut kadang kalau misalnya warna coklat ini tuh agak merah agak merah di kulit jadi kelihatan merah kalau misalnya hitam tuh alis hitam tuh kayak kelihatannya seger gitu loh nah jadi kita coba aja di sini semua kalian coba di sini kita bikin tutorial alis nah disini kalau misalnya aku lihat ya itu kayak ya apa namanya enggak agak creamy dia creamy cuman kalau misalnya kita agak tebelin lagi dia tuh agak kayak ngegompel gitu jadi mesti mesti yang kayak pelan-pelan banget karena dia kalau misalnya kayak vanbo itu kan bagus tuh ya maksudnya kering gitu kalau ini agak creamy jadinya tuh suka kayak gompel di sini gitu kalau lebih suka ama iniannya tuh sikatnya ini bagus banget kalau misalnya kita habis bikin alis nih kita habis bikin alis terus kita bisa ngerapihin alis kita pakai sikatnya itu tuh ya kan cuman yang menjeleknya itu ya gitu maksudnya enggak tahu formulanya atau gimana kayak dia tuh kalau misalnya kayak kita tiban lagi kayak agak ngegumpel gitu loh lo kurang suka aja gitu nah kalau misalnya gini dia kan udah ada sikatnya kenapa enggak dia bikin serutannya gitu loh dia enggak ada serutannya jadi lo pakai serutan yang lain gitu nih itu aja sih kekurangannya cuman eh apa ya untuk harga 37.000 dengan kualitas yang kayak begini ya lumayan lah ya loh nih lo bakal bikin yang satu lagi alis yang satu lagi nya tadinya lo pengen bikin yang beli yang hitam cuman karena hitam tuh habis stoknya jadinya yang coklat aja kalau dipakai terlalu kencang-kencang banget terlalu terlalu kencang dia tuh terlalu kayak ngegumpel jadi mesti yang kayak kayak diarsir pelan banget dan dia kalau vlog perhatiin itu kayak bikin alis rambut alis jadi rontok tuh ini dia agak kurang bagus ya ya tuh dia kalau misalnya ya kalau di kalau di kulit vlo sih ya yang vlo rasain kalau misalnya abis vlo arsir kan pasti ini lo udah ukir pastikan lo pengen ngarsirin di sini kan nih di ujung-ujung alisnya lihat deh kayak agak merah kayak agak merah lu enggak versusannya sih ya kalau misalnya ada versusan vanbo gitu ya itu kan sama-sama brand lokal ya kalau misalnya vlo samain ke vanbo tuh kalau vanbo tuh nggak merah sama sekali dia coklatnya tetap konsisten coklat ya brown ya coklat tua gitu kalau ini kan ya emang coklat coklat tua sebenernya cuman pada saat nempel nggak tahu karena dia krimi kali ya jadinya dia tuh kayak agak di kulit jadi kayak merah gitu loh tuh ya ngasih gitu tapi enggak begitu ketara sih kalau misalnya kayak Viva itu kan bener-bener merah banget kan kalau ini emang kayak agak merah ya gitu cuman kayak agak rada-rada gitu nah ini terus ini karena saking creamy nya dia nih tuh itu kayak lihat ya sih kalau misalnya bisa kalian bisa lihat ini tuh bisa ngerontokin apa alis lo nggak tahu kalau di kalian ya kalau di alis lo sih jadi rambut alis jadi bisa dirontok gitu ini gitu jadi itu aja misalnya flow share semoga bermanfaat harganya tadi flow udah bilang di awal itu aja enak see you bye bye